Setelah diskusi yang kemarin diunggah, ternyata ada jawaban Bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin 4 Desember 2023. Di mana Bapak Presiden Joko Widodo membantah keras tudingan eks-ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut Presiden minta kasus korupsi EKTP Setia Novanto dihentikan. Mari bersama-sama kita simak keterangan Bapak Presiden Joko Widodo ini. Ini jawaban Joko Widodo setelah dituding Agus Raharjo intervensi korupsi EKTP Setia Novanto. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin 4 Desember 2023. Joko Widodo membantah pernah memanggil eks-ketua KPK Agus Raharjo dan meminta kasus korupsi EKTP senilai 2,3 triliun rupiah dihentikan. Presiden Joko Widodo membantah keras tudingan eks-ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut Presiden minta kasus korupsi EKTP Setia Novanto dihentikan. Sebaliknya, Presiden justru minta agar kasus korupsi EKTP tersebut diselesaikan secara tuntas. Presiden Joko Widodo bahkan mengaku tidak pernah bertemu dengan Agus Raharjo untuk berbicara mengenai kasus EKTP. Saya sudah suruh cek. Kan sehari saya bisa beberapa puluh kali pertemuan. Saya suruh cek di Setnek, Sekretariat Negara, tidak ada. Agenda yang di Setnek tidak ada tolong di cek lagi aja, kata Jokowi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin 4 Desember 2023. Menurut Jokowi, saat itu dia justru meminta kasus EKTP ditangani dengan baik. Terbukti penanganan kasus EKTP berjalan sebagaimana mestinya. Setia Novanto dihukum 15 tahun penjara karena terbukti korupsi. Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November saya sampaikan saat itu Pak Setia Novanto harus ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya, katanya. Yang kedua buktinya proses hukum terus berjalan. Yang ketiga Pak Setia Novanto sudah dihukum, difonis hukuman berat 15 tahun, imbuhnya. Jokowi heran mengaku kasus tersebut kembali diramaikan. Jokowi juga mempertanyakan apa kepentingan kasus tersebut kembali diangkat. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu, untuk kepentingan apa, pungkasnya. Sebelumnya pihak istana melalui koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana sudah angkat bicara terkait pengakuan eks-ketua KPK Agus Raharjo yang sempat dipanggil Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, ke istana. Agus dalam acara di salah satu stasiun televisi swasta mengaku pernah dipanggil Jokowi yang sedang dalam kondisi marah untuk menghentikan kasus EKTP yang telah disidik KPK. Terkait hal tersebut, Ari mengatakan bahwa tidak ada agenda pertemuan antara Presiden dengan Agus Raharjo membahas soal penghentian kasus EKTP. Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden, kata Ari saat dihubungi. Ari mengatakan saat Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Presiden secara tegas agar proses hukum diikuti dengan baik. Seperti diberitakan sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV, Kamis 30 November 2023 mengaku pernah dipanggil Presiden Jokowi terkait kasus Setia Novanto. Setia Novanto diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Sebelum mengungkapkan peristiwa pemanggilan oleh Presiden itu, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas. Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak, kata Agus dalam wawancara dengan Rossi. Saya terus terang, waktu kasus EKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, lanjut Agus. Saat itu, Agus merasa heran karena biasanya Presiden memanggil lima pimpinan KPK bersamaan. Namun, kala itu Agus Raharjo dipanggil seorang diri. Ia juga diminta masuk istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ketika memasuki ruang pertemuan, Agus mendapati Jokowi sudah marah. Ia pun heran dan tidak mengerti maksud Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setia Novanto di setop KPK. Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan, tutur Agus. Kan saya heran, yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu, kalau yang Pak Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setia Novanto, lanjut Agus. Namun, Agus menolak perintah Jokowi. Sebab, surat perintah dimulainya penyidikan, SPRINDIC, kasus EKTP dengan tersangka Setia Novanto sudah terbit 3 minggu sebelumnya. Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Saya bicara apa adanya saja bahwa SPRINDIC sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu. Di KPK itu tidak ada SP3, tidak mungkin saya memberhentikan itu, kata Agus. Merespons itu, Pak Jokowi kemudian bertanya kepada Pak Pratikno mengenai apa itu SPRINDIC. SPRINDIC itu apa tuh, ucap Agus menirukan Pak Jokowi. Pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa karena Agus menolak perintah sang presiden. Agus melanjutkan, beberapa waktu setelah kejadian itu, undang-undang KPK direvisi. Ketika masa revisi, lembaga antirasuah diserang baser dan dituding jadi sarang Taliban atau radikalis. Hal itu membuat dukungan ke KPK begitu kurang. Setelah direvisi, KPK memiliki mekanisme SP3. Agus pun merenungkan dan menduga revisi undang-undang KPK tidak terlepas karena keinginan penguasa mengendalikan lembaga tersebut. Itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata, penguasa, ingin KPK itu bisa diperintah-perintah, jelas Agus. Adapun EKTP merupakan salah satu megaproyek yang dikorupsi ramai-ramai. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, negara dirugikan 2,3 triliun rupiah. Ari Dwi Payana, koordinator staf khusus Presiden, menjelaskan bahwa kenyataannya proses hukum terus berjalan. Terkait revisi UKPK yang turut disinggung Agus Raharjo, Ari pun menegaskan bahwa langkah itu merupakan inisiatif DPR. Perlu diperjelas bahwa revisi undang-undang KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi 2 tahun setelah penetapan tersangka Setia Novanto, tegasnya. Dari keterangan Bapak Presiden Jokowi Dodo dan stafnya, Pak Pratikno dan Pak Ari Dwi Payana, disepaikan bahwa pertemuan itu tidak diagendakan dan pertemuan itu tidak ada. Buktinya kasus Setia Novanto tetap berjalan. Sebab Bapak Presiden justru minta agar kasus korupsi EKTP tersebut diselesaikan secara tuntas. Presiden Jokowi Dodo bahkan mengaku tidak pernah bertemu dengan Agus Raharjo untuk berbicara mengenai kasus EKTP. Karena ada pernyataan bahwa Jokowi meminta EKTP diurus sampai tuntas. Agus bilang undang-undang KPK direvisi karena Pak Presiden mau atur KPK baik mengenai SP3 maupun intervensi perkara. Menurut Ari Dwi Payana, perlu diperjelas bahwa revisi undang-undang KPK pada tahun 2019 itu adalah inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setia Novanto. Ini harus dibuktikan. Atau hanya asumsi yang memojokkan. Mengapa Agus tidak cerita ke komisioner? Kapan mulai bercerita pada komisioner KPK yang lain? Apa sebab tidak segera diceritakan? Apa pertimbangannya? Katanya, Pak Agus Raharjo sempat juga ingin mundur jadi Ketua KPK. Apa betul tanggal waktu dipanggil Bapak Jokowi adalah tiga minggu setelah SPRINDIC ditanda tangani? Tanggal pemanggilan Bapak Presiden tanggal berapa? Dan tanggal penanda tanganan SPRINDIC tanggal berapa? Tanggal berapa Pak Saud Situmorang mendengar mesalah EKTP ini dari Pak Agus? Pak Alex Marwata juga tahu ceritanya tanggal berapa itu. Kelompok diskusi kita tidak ingin mencari siapa yang salah siapa yang benar, tetapi kami ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemarin salah satu anggota kelompok kami bertanya, apa sebab pernyataan ini baru muncul pada saat akan ada pemilu? Apakah ada kepentingan tertentu? Dari semua sumber yang jadi acuan sudah ada jawaban dari Bapak Presiden Jokowi Dodo yang menyatakan bahwa 1. Tidak ada pertemuan di istana antara Bapak Presiden Jokowi Dodo dengan Bapak Agus Raharjo yang juga didampingi Pak Pratikno sebagai mensesnek. 2. Bapak Jokowi pernah menyatakan bahwa kasus Setia Novanto harus diselesaikan sampai tuntas. 3. Bapak Jokowi juga mengatakan secara langsung kepada Pak Setia Novanto agar mengikuti semua proses peradilan. Presiden secara tegas memerintahkan agar proses hukum diikuti dengan baik. 4. Usulan Revisi Undang-Undang KPK Bukan inisiatif Bapak Presiden Jokowi Dodo atau pemerintah, tetapi usulan revisi itu adalah inisiatif DPR. Sekarang agar semua permasalahan menjadi jelas, diharapkan Pak Agus Raharjo memberikan penjelasan langsung kalau perlu disertai dengan bukti, data atau mungkin saksi yang bisa mendukung pernyataan Pak Agus Raharjo. Saya kira demikiannya. Jangan lupa berpartisipasi di Pemilu 2024. Terima kasih.